Perayaan Hari Jadi Kabupaten Trenggalek ke-827 digelar secara sederhana tanpa sejumlah prosesi yang mengundang kerumunan. Meski demikian, peringatan digelar penuh hikmat untuk penyemangat warga Trenggalek melawan pandemi COVID-19. Prosesi Hari Jadi Kabupaten Trenggalek ke-827 diawali dengan kirap pusaka dan panji-panji dari desa Kamulan, kecamatan Durenan menuju pendapa Manggala Prajanugraha. Dengan prosesi adat Jawa, pusaka diserahkan ke Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin. Tak seperti tahun-tahun sebelumnya, pandemi membuat puncak peringatan Hari Jadi Kabupaten Trenggalek tahun ini tanpa disertai kirap dan rebutan Tung Pengagung. Apalagi, Trenggalek masih menyandang status PPKM darurat level 4. Menurut Bupati Trenggalek, pemengkasan sejumlah prosesi dilakukan untuk menghindari kerumunan masa. Langkaian acara juga hanya dihadiri sejumlah pejabat, sementara tamu undangan mengikuti melalui daring. Meski ada beberapa rangkaian proses yang dipangkas, kegiatan inti diakui tetap digelar secara utuh. Yang penting syarat ritualnya tercukupi, artinya pusaka ya tetap diarah, kemudian prosesi hari jadi tetap, kemudian kalaupun wayangan kita hanya mengambil ruatannya saja. Jadi tidak ada seminimal apa, sebisa mungkin meminimalisir keumuran orang. Pemerintah Kabupaten Trenggalek berharap momentum Hari Jadi Trenggalek dijadikan penyemangat warga Trenggalek untuk melawan pandemi COVID-19 dengan tetap menjalankan protokol kesehatan serta vaksinasi masal. Fadli Rahmawan, Trenggalek.